Halo, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Hari ini kita membahas tentang operator perbandingan, di mana operator pembandingan itu gunanya untuk membandingkan beberapa hal seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang operator aritematika plus minus tambah kali bagi dan yang lainnya. Nah, sekarang kita membahas tentang operator perbandingan. Sama seperti video kemarin, saya ingin merujuk dan menekankan lagi bahwa ini, bahwa di sini ada operator penugasan yang nanti kita bahas nanti. Tapi untuk hari ini, dua video ini saya bahas lebih awal, bahwa di sini ada yang mengatakan operator sama dengan, simbolnya sama dengannya 1. Nah, A sama dengan 1 itu artinya apa? Saya memiliki variable A, nilainya adalah 1. Gitu ya? Oke, kalau masih belum jelas, maka silakan lihat video tentang variable di video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita konsentrasi untuk membahas tentang operator perbandingan. Di sini ada beberapa operator perbandingan. Perbandingan sama dengan, nilainya dari dua hal itu apakah sama? Kita bandingkan. Yang kedua, tidak sama dengan. Ketiga, juga tidak sama dengan. Yang keempat, lebih besar. Yang kelima, lebih kecil. Selanjutnya, lebih besar sama dengan. Dan lebih kecil sama dengan. Dan semua ini harusnya sudah pernah kalian terima waktu sekolah dasar tentang pelajaran matematika. Seperti itu. Gitu ya? Nah, kalau yang di sini, simbolnya, kaitannya sama simbol. Ajukan dengan nilainya. Nanti kita coba uji. Oh, ada beberapa contoh yang nilainya salah harusnya. Oke. Di sini, sama dengan, kita kasih simbol sama dengannya dua kali. Kita sama dengan ada dua cara. Bisa menuliskannya dengan tanda seru terus sama dengan. Bisa juga dengan tanda kurang dan tanda lebih besar. Tanpa spasi di tengahnya. Lebih besar pakai simbol seperti ini. Kurang dari simbolnya adalah seperti ini. Lebih besar sama dengan simbolnya adalah seperti ini. Dan kurang dari sama dengan simbolnya adalah seperti ini. Gitu ya? Oke. Nah, selanjutnya. Coba kita. Dan selanjutnya, coba kita bahas tentang ini di dalam VS Code. Silahkan buka VS Code-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang operator aritematika. Plus minus sekali bagi modulus pangkat dan pembagian bulat seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang operator perbandingan. Buatkan file baru, simpan itu ke dalam diritori kalian. Namanya adalah operator perbandingan.py. Nah, saya mulai dari penetapan angka, penetapan nilai. Gitu ya. Saya bungkus itu ke dalam satu variable sama seperti tadi. Sama seperti kemarin, video kemarin. Saya butuh beberapa angka. Angka 1 sama dengan misalkan 9. Angka 2 sama dengan 6. Angka 3 sama dengan 10 misalkan. Angka 4 sama dengan misalkan. Sama dengannya 2 misalkan. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari operator sama dengan. Maka seperti ini. Print dalam kurung. Misalkan angka 1 sama dengan sama dengan angka 1. Maka nilai dari ini kira-kira apa? Apakah nilai angka 1 itu sama seperti nilai dari angka 1? Apakah 9, yaitu angka 1 kan, 9 nilainya kan? Apakah sama dengan 9? Jawabannya apa? Jawabannya adalah true atau benar. True atau benar. Gitu ya. Nah, operator perbandingan di sini. Saya belum menyampaikan tadi. Operator perbandingan, perbandingan nilainya hanya ada 2. Yaitu apa? True or false. Atau dalam bahasa indonesianya, benar atau salah. Gitu ya. Nah, satu itu. Terus yang kedua. Misalkan saya pakai operator perbandingan sama dengan. Ini perbandingan sama dengan. Sama dengan. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang print misalkan. Misalkan angka 1, apakah tidak sama dengan, tanda seru, sama dengan. Angka 1, apakah 9 tidak sama dengan 9? Tentu. Jawabannya adalah, tentu. Jawabannya adalah false. Salah. Selanjutnya, print juga sama. Misalkan angka 3, tidak sama dengannya simbol yang kedua. Seperti ini. Angka 2, misalkan. Apakah angka 3 tidak sama dengan angka 2? Angka ketiga, apakah 10 tidak sama dengan 6? Jawabannya pasti, jawabannya pasti, true. True. Atau benar. Selanjutnya, print misalkan. Angka 2 lebih besar dari angka 3. Angka 2-nya berapa? Angka 2-nya adalah 6. Angka 3-nya berapa? Maaf. Angka 3-nya adalah 10. Ini yang, ini saya ganti menjadi angka 4. Ya. Angka 3-nya 10. Maka, apakah 6 lebih besar dari 10? Jawabannya pasti, false. False. Print. Lanjut. Angka 3. Angka 3 lebih besar dari, eh sorry, kurang dari angka 3. Sekarang, menjadi pertanyaan adalah, apakah 10 itu kurang dari 10? Jawabannya pasti, false. 10 tidak kurang dari 10. Nah, yang selanjutnya, pun sama print. Angka, misalkan 4. Lebih besar sama dengan angka 2, misalkan. Atau angka 4, ini, apakah 2 itu lebih besar sama dengan 2? Jawabannya apa? Jawabannya adalah, true. Kenapa kok true? Karena di sini ada simbol sama dengan. Lanjutnya, print. Misalkan di sini, angka 3 kurang dari sama dengan angka 4. Kita lihat dulu, angka 3-nya berapa, angka 4-nya berapa. Apakah 10 kurang dari sama dengan 2? Jawabannya pasti, false. Gini ya. Nah, coba kita buktikan dari hasil pengkodean kita di dalam CMD. Buka CMD-nya. Saya bersihkan layarnya dulu. Saya PY, spasi operator perbandingan. Oke. Di sini ada yang salah. Oke. Atau ini coba kita komentar dulu lah. Oke. Saya komentar dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau tanpa yang kedua. True, false. False, false. True, false. Gitu ya. Nah, untuk yang ini. Untuk yang ini, nanti sebab saya lihat dulu. Dari Python versi terbaru, itu apakah masih support dengan simbol seperti ini? Gitu ya. Oke. Tapi yang pasti tersupport adalah simbol tidak sama dengannya pakai tanda seru. Sama dengan. Gitu ya, anak-anak. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang operator penugasan. Dan juga operator logika. Ini, dua ini. Secara langsung, sebenarnya sudah pernah kita bahas. Lebih khususnya di bagian atas. Dan ini juga pernah kita bahas waktu kita membahas tentang gerbang logika. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.